Pengaturan strategi oleh Universitas Peserta Pimnas ke-32 sangat menentukan keberhasilan lomba yang berlangsung sejak 27 hingga 31 Agustus 2019. Pelaksanaan Pimnas ke-32 di Udayana, Bali tidak lebih baik dari Pimnas ke-31 pada tahun lalu. Prosesi registrasi kontingen hingga jadwal yang berubah membuat peserta sangat kelelahan. Strategi mengatur waktu untuk registrasi, persiapan, dan istirahat menjadi sangat menentukan kesiapan sebuah tim pada pelaksanaan Pimnas ke-32 yang berlangsung di Universitas Udayana, Bali. Bagi perguruan tinggi yang berlokasi jauh dari Bali, harus mengatur waktu penerbangan dan jam istirahat peserta dengan baik. Dari wawancara yang dilakukan jurnalis TV Musaiful Hadi dengan beberapa peserta Pimnas, dirasakan bahwa panitia Pimnas ke-32 tidak lebih baik dari Pimnas ke-31 yang berlangsung di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2018 lalu. Kali ini proses registrasi peserta dirasakan tidak lancar karena ruang yang terbatas dan pola registrasi yang ribet. Akibatnya jadwal registrasi MOLOR dan kemudian berakibat pada sulitnya peserta untuk hadir pada pembukaan Pimnas berlangsung di Garuda Wisnu Kencana selasa sore hari yang kemudian dijadwalkan berlangsung malam. Akhirnya peserta harus memilih antara meneruskan proses registrasi, kesiapan lomba poster, atau menghadiri pembukaan. Dari pembukaan Pimnas, peserta harus bekerja lagi untuk menyiapkan materi lomba yang pada Rabu pagi dan siang. Akhirnya, ada mahasiswa yang baru kembali ke hotel tengah malam dan harus kembali ke arena besok pagi. Tim Umsu dengan 6 PKM bertarung pada Pimnas ke-32 dipimpin langsung oleh Wakil Rektor 2 Akrim bersama tim SRCC Fatimah Sari Siregar, Wakil Dekan 3 Fakultas Pertanian Muhammad Tamrin, Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Hasru di Tanjung, Wakil Dekan 3 FKI PDW Kesuman Nasution, dan beberapa dosen pendamping. Strategi dan pembagian tugas harus dilakukan agar semua proses berlangsung dengan baik. Pada Rabu pagi hingga siang, seluruh lomba Pimnas berlangsung. Saiful Hadi memberitakan dari Denpasar Bali.